Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya Saya ingin bertanya bu ya Saya merasa bunda merasa sedih bunda Karena saya meninggalkan suami di rumah Mohon maaf bunda Suami saya ini melihat keadanya sedih banget bunda Karena dia sudah seumur ibaratnya sudah 60 lebih Tapi dia masih untuk ibadahnya masih belum Masih sholatnya masih bolong-bolong Dan kalau subuh juga dia masih susah Saya banguninnya saya sedih bu ya Bagaimana solusinya Mohon dijelaskan bu ya Mungkin itu saja yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun yang dikeluhkan oleh ibu Ibu baik Tidak ingin suaminya masuk neraka Mendengar melihat suaminya tidak sholat Ibu menangis Ibu itu sudah benar Dimulai dari itu ibu Dimulai dari kita nyesal Terenyuh melihat saudara Kerabat Tetangga Suami Istri tidak sholat Harus dibanggarin dengan tangis dan penyesalan Kemudian setelah itu Dindak lanjutin dengan mengajak Mengajak yang tidak ada hentinya Dan tidak putus asa Sampai kapan? Sampai dia mati atau saya mati Jadi tidak boleh ada kalimat Putus asa Jadi ibu mengajak suami sekali Dapat pahala Ngajak dua kali Dapat pahala Ngajak tiga kali Dapat pahala Dan ingat Umat islam Dimanapun berada Yang tidak sholat Ini Alhamdulillah InsyaAllah menjadikan mereka selamat nanti InsyaAllah Orang islam yang tidak sholat Itu bukan karena mereka nentang Allah Kalau ditanya Masuk raka takut mereka Nentang Allah Enggak Jadi insyaAllah mereka tidak sholat Bukan karena nentang Allah Karena ada kemalasan Kalau belum biasa Karena macam-macam Ada kuasa Isyahwat dan hawa nafsunya Tapi insyaAllah bukan nentang Allah Bukan karena ngajak perang dengan Allah Ini InsyaAllah mereka bakal selamat Tapi kita yang melihat mereka Tidak boleh cuek Maka pertama yang harus ada di hati kita Di saat kita melihat Saudara kita melakukan kemukaran Hidupkan hati Trenyuh Kalau sudah hati trenyuh Maka nanti akan mudah Ada gerakan-gerakan Yang mengarah kepada upaya Untuk menyelamatkan orang tersebut Tapi yang menjadi masalah Kalau kita cuek Lihat orang kerja di rumah kita Enggak sholat Cuek Mungkin seorang ustadz bangun pondok Enggak sadar Itu tukangnya 16 Enggak sholat semua Loh ustadz mau kemana Memasuk surga lewat masjid Enggak bisa Masjidnya digandoli Sama yang tidak sholat Kiainya masuk neraka duluan Enggak sadar kadang-kadang Makanya kita disini betul Tukang sholat Kalau tidak sholat Jangan kerja disini Karena apa? Urusannya dengan Allah Santri segini banyak Belum ada jaminan diterima Tapi kalau ada satu tukang Tidak sholat Pasti diterima dosa itu Waduh saya rugi Nah ini harus tegas itu Berangkat dari ternyuh Kita tidak rela Ada orang yang meninggalkan sholat Itu tangga kita Suami kita Jadi hati ibu benar Melihat orang tidak sholat Ternyuh Dibarengi dengan tangis Permohonan kepada Allah Paling tidak itu nanti Yang selamat adalah kita sendiri Kalau orang lain Dia tidak sholat Kita biarpun sholat Tapi kita cuek Dia akan menuntut Itu cuek sama saya Ya Allah Biarpun dia ahli sholat Tapi tidak pernah Ngajak saya sholat Tidak pernah doain saya sholat Tidak pernah membawa saya sholat Akhirnya pemasuk neraka sekalian Jadi benar ibu Ada pun saran selanjutnya Apa? Ajak dengan keindahan Karena sudah sepuh Biasanya sensitif Banyak macam-macam Ada asam urat Ada ini Ada itu Gampang marah Maka membawanya yang halus Yang baik Jangan dibentak-bentak InsyaAllah dengan itu Dia akan sadar Jangan dibilang Bapak ini sudah tua Bentar lagi mati Cepat sholat Bukan begitu ya Bukan bukan begitu Tapi dibanggar Dengan bahasa-bahasa yang lembut dan indah Baik ini saja insyaAllah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!